Halo teman-teman semua kembali lagi di Demain SundaeCast ya kita lama banget gak bikin video review maupun video hunting karena ya sedang sibuk-sibuknya enggak sih kayaknya menyibukkan diri ya jadi langsung aja deh karena kita udah lama gak bikin video sekarang kita mau bikin video review jadi kita langsung aja nge-review ini dia kita nge-review dari TimeMicro karena kemarin kita udah pernah unboxing ini item bersama 3 item lainnya 3 item lainnya apa 2 item lainnya? 2 item lainnya deh dan ini yang salah satunya ini yang ketiga jadi kemarin kita ada 3 item seperti biasanya kalau TimeMicro atau Tarmac biasanya tuh mini scale-mini scale itu dia pake akril kayak gini dan dibungkus sama plastik kayak gini kita buka dulu jadi rada kaku gitu ya ngomong biasanya kaku juga sih cuma ini jadi lebih kaku lagi karena kita lama gak nge-review nah ini untuk di bagian bagian depan bagian belakang ya saya lupa bilang kalau ada tulisan Space Explorer sama disini startup ini menjelajahi luar angkasa ya kalau gak salah ini artinya terus ini memulai terus disini ada logo bukan logo sih ini gambar kayak bumi gitu cuma tidak berbentuk bumi ada cincinnya kayak gitu kayak planet Saturnus iya planet Saturnus kalau gak salah ada cincinnya gitu cuma gak seperti Saturnus juga ya kayak planet gitu lah ya di belakangnya juga ada kayak bintang-bintang gitu dengan background hitam ya seperti di luar angkasa terus disini ada logo time micro sama tulisan time micro logo time micro itu kayak nyambung gitu jadi mantep terus disini juga ada tulisan Space Explorer sama startup dibawahnya ada tulisan warning dan blablabla disini ada time micro dan disini made in China 1 banding 64 scale oke kita lihat lagi gak ada apa-apa lagi disini ada tulisan 1 banding 4 64 dan disini ada tulisan 14 plus ini buat anak 14 tahun ke atasnya ya gitu aja oke langsung aja kita buka ini agak susah sih soalnya dia belakangnya ada ini ada background dari kertas juga bukan kertas cuma nah kayak gini bisa lepas tuh meeting space terus dia ada gambar 2 astronot kayak cowok cewek gitu terus ada time micro cowoknya yang biru ceweknya yang pink oke langsung aja kita lihat ini dia tampilannya untuk base-nya dia base-nya itu ada tulisan you and me meeting space time micro pertemuan luar angkasa ini ya tapi dia tulisannya kayak bagus gitu dia pake plat aluminium gitu gak kayak tarmac kalau tarmac itu kan kayak tulisan disininya aja nih RWB kayak gitu terus disini tulisan biasa aja saya lebih suka di time micro sih dia kayak lebih elegan kayak gitu tuh ada tulisan meeting space-nya dan di belakang itu ada tulisan time micro alloy automobile model dan base-nya ini dari plastik nah dia langsung di kasih baut kayak gini seperti biasa ya oke kita buka aja langsung sebenernya saya kangen hunting juga sih saya lama gak hunting juga soalnya kayak males-males gitu juga kalau mau hunting entah kenapa karena mungkin kecapean juga banyak yang dikerjain oke langsung aja untuk ngeganjel mobilnya ke base-nya oke kita taruh sini langsung aja kita lihat ini dia dia kalau time model itu kebanyakan sih gak pake nama atau kayaknya gak ada mobil aslinya ya kalau di time model beda sama kalau di tarmac kalau di tarmac itu biasanya mereka ngambil dari mobil-mobil aslinya misalnya kayak yang kemarin kita ada review rotana itu kan memang ada mobil aslinya terus obabon juga sama sopranos juga kemarin ada tapi kalau time micro ini kayaknya sejauh ini kalau saya lihat sih jarang yang ada mobil aslinya jarang ya bukan gak ada kayaknya ada cuma saya gak tau tapi dari kebetulan yang kita review sekarang itu dia gak ada mobil aslinya sih kayaknya jadi kayak ya designer ngedesain gitu aja biasa aja gak ada mobil aslinya oke kita lihat disini nama RWB-nya itu gak tau gak tau sih namanya cuman disini ada tulisan meeting space tuh terlalu dekat tuh meeting space dan kayak yang di belakangan tadi yang di kertasnya itu ada dua gambar astronot cowok cewek dan juga ada bintang-bintangnya gitu disampingnya itu tulisan meeting space cuma disini untuk tempelan untuk warna ininya gambar astronotnya itu kayaknya kurang kurangnya itu dimana ini masih ada background warna hitam coba kalau dibikin background warna hitamnya itu background mobil aja gitu gak usah ditambahin hitam-hitam kayak gini mungkin kayaknya lebih bagus jadi kesannya itu langsung aja gitu gambar astronotnya langsung di bagian model mobilnya bagian bodi mobilnya libat ya kalau kayak gini kan tuh backgroundnya masih ada warna hitam kayak gitu kayak catnya gitu jadi kayak kurang aja gitu terus di bagian bawahnya ada tulisan you and me apa ini mobilnya namanya you and me mobil rwb you and me kayak gitu oke by the way ini mobilnya gak tau ya ini tipe berapa ya kayaknya sih tipe 911 911 atau 993 911 deh kayaknya kayak karera kayak gitu mungkin teman-teman ada yang tau ini tipe mobil Porsche apa langsung aja komen di bawah oke lanjut lagi untuk di bagian fendernya bagian fender depan itu bodi depan ini fender depannya kayak gini gak terlalu lebar dan dia kayak ada lekukan kayak gitu gak lurus tuh terus ada bolong-bolong nah ini juga yang saya suka dari T model jenis yang ini yang gak tau kalau jenisnya dia untuk rivetnya rivet vendernya itu dia bolong beneran gak kayak di tarmak kalau di tarmak tuh kan kayak titik-titik-titik gitu doang kayak pakai tampo gitu ya gak ada lubang gak ada lubang yang kayak gini tuh terus disini ada bagian tutup tutup apa sih namanya tutup bensin ya tutup bensin terus bagian bagangnya vendernya kayak gini gak ada kanat gak ada apa gak ada macem-macem cuma fender kayak gini aja dan titik-titik oke lanjut ke bagian ini velg untuk velgnya dia bagus banget ini pakai velg gak tau kayak pakai velg BBS kayak gitu ya tuh dan di dalamnya velgnya itu warnanya hitam terus yang bagian lingkarannya itu kayak krom-krom kayak gitu dan bagusnya lagi yang saya suka lagi dari ini dia di dalamnya ada cakramnya dan ada tuh ada yang warna merah tuh apa ya itu namanya rampistonnya ya dan kalau di bannya itu ada tulisin idlessnya kalau di tarmac itu gak ada rampiston gak ada rampistonnya sama piringan yang gak ada piringan cakram yang gak ada yang di belakangnya juga ada yang ada nih tuh cuma gak terlalu kelihatan dan dia bannya rada-rada sedikit bisa putar sih gak beda jauh sih sama termok kalau termok juga gak bisa diputar cuma kadang bisa juga diputar oke bagian depannya bagian depannya itu ada tulisan ada logo force dan ada tulisan space explorer dan startup dan lambang bukan lambang tapi gambar planet kayak tadi gak tau planet-planet apa dan di depannya itu ada wipernya wipernya juga muncul kayak gitu bukan wiper yang nempel aja kayak di hot wheels jadi dia ini bahaya banget ini kalau gak hati-hati bisa patah oke untuk bagian lampunya itu menggunakan mica tuh lampu sennya juga udah pake mica disini ada tauhuknya dan disini ada grillnya grillnya kanan-kiri ya cakep banget tuh mana sih gak kelihatan tuh grillnya kanan-kiri kotak-kotak jelas banget ini dan disini ada tulisan raw holdnya hitam doff ini mobilnya hitam doffnya tak di lupa gak jelasin lagi oke untuk bagian spionnya juga ini cakep banget spionnya gak gak terlalu ringkih dan dia tuh ada tuh gitu kayak ada mirrornya gitu ya kayak kaca spion aja dan ini lumayan apa ya bagus sih gak apa ya gak terkelupas gitu biasanya kalau misalnya mini GT gitu kan bisa mau lepas kayak gitu dia oke bagian lanjut ke bagian belakang dia bagian belakang itu gak pake wings dia pake ductile tuh dia pake ductile dan disini juga ada wipernya cuma wipernya yang nyatu kayak gitu ya ini wiper ya kan ya ya wiper sih sama sini tuh oke bagian sini ada RWB second and two o'clock tuh RWB tulisannya disini platnya juga rawat bagrip di depannya gak ada platnya dibelakang ada platnya rawat bagrip warna putih tulisannya warna hitam terus ada exhaustnya dua dia warna mufflernya warna ini warna silver dan bagian lampu belakangnya juga warna merah kayak gini dia pake Mika udah udah pake Mika jadi gak pake tampol lagi oke bagian atasnya seperti ini tuh dan bagian interiornya ini nih minturnya cakep nih dia ada bucket sheetnya tapi sayangnya sih dia gak ada ini gak ada sheet beltnya sheet beltnya kalau di tarmac sering tuh ada sheet beltnya karena dia mengikuti yang aslinya tapi kalau ini gak ada interiornya itu bucket sheetnya warna biru tuh mengikuti tulisan you and me terus untuk dashboardnya itu warna hitam dan dan dia setir kiri ya setir kiri lebih berwarna ya berwarna ya ini untuk interiornya belakangnya juga warna hitam dan dia ada rollbarnya rollbarnya warna hitam kayak mobil balap gitu mobil balapnya unyu gitu ya tulisan meeting space you and me tuh rollbarnya dari ini berapa titik ya 4 titik tuh rollbar 4 titik kayak gitu tuh cakep banget ini yang saya suka dari T-micro sih entah ya T-micro apa sama T-model sama apa enggak tapi kayaknya sih sama dia kayak lebih berwarna berwarna gitu tapi sayangnya minusnya ya gitu gak ada sheet betternya coba kalau ada mungkin cakep oke dan di bagian bawahnya itu dia menggunakan bahan metal ini kayak besi seharusnya sih ini besi seharusnya besi dan dia rifatnya itu menggunakan baut tuh banyak juga ban karet ini ada alurnya tuh tulisannya disini ada T-model terus disini juga in China terus gak ada lagi disini ada lubang untuk pasang ke base-nya tadi T-micro ini seharusnya bukan T-model kayak lampangnya gitu overall sih bagus ya dan dia kalau T-model atau T-micro saya pernah juga nge-review T-model yang R35 itu kayak kokoh banget untuk dipegang karena dibawahnya menggunakan metal kalau yang tarmac itu menggunakan plastik kalau gak salah sih kalau gak salah plastik jadi kayak kurang aja gitu jadi kayak ringan kayak gak ringki-ringkih banget cuman gak sekokoh ini gak sekokoh time mikro oke mungkin itu aja overall seperti saya bilang tadi bagus tapi ya kurangnya adalah dia tuh jarang ngeluarin yang ada mobil aslinya kayaknya sih ada peronan cuman gak terlalu mirip-mirip banget juga masih kalah sama yang tarmac kalau kemiripan kalau secara ini sih look sih tuh kayak detail-detail kecilnya tuh ada mengguli juga dari tarmac kayak yang revet tadi oke mungkin itu aja video kita kali ini udah lama kita gak review dan hunting diluar mungkin lain kali kita mau hunting cuma ngumpulin niat dulu ini juga selama waktu kosong oke itu aja video kita kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye ciao ciao ciao